Halo teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tips cara setting air dalam ikan cupang ya teman-teman Jadi biar ikan cupang teman-teman tetap sehat dan semakin mutasinya bagus ya teman-teman Jadi disini saya kasih contoh ada 5 ekor ya teman-teman yang baru saja saya kuras Yang pertama teman-teman gunakan wadah soliter Atau aquarium atau toples terserah mau pakai yang salah satu dari yang saya sebutkan usahakan Ukurannya cukup besar sekitar minimal ya 2 liter ya teman-teman ukurannya untuk toplesnya atau wadah ikan cupangnya supaya ikan cupangnya bisa bergerak laluasa tapi kalau yang masih kecil yang baru di di angkat dari lubukan ya pakai botol nggak apa-apa cuma kalau sudah mulai warnanya pengen bagus Tomnya pengen bagus ekornya bukan bukaannya lebih bagus juga langkah baiknya jika teman-teman teman-teman menggunakan botol atau botol menggunakan toples atau akuarium atau soliter di sini saya pakai soliter akrilik ini harganya kalau dipasarikan masih 30 kan satu satu apa wadah ini cuma kebetulan saya beli bekas jadi dapat 9000 ya teman-teman murah banget ini kan baru aja saya ganti airnya karena dikuras karena kotor jadi untuk keperawatannya usahakan teman-teman tuh mengurasnya tiga tiga hari sekali ya teman-teman jadi kalau saya pribadi saya kuras setiap tiga hari lebih sekali dan saya eh kasih ini namanya garam teman-teman ini saya kasih garam supaya kondisi airnya lebih bagus di biasanya setiap takalan satu cupit dua cupitan lah santung mau kasih berapa cuma jangan banyak-banyak karena ini kan adalah bukan air tawar bukan air asin dikasih secukupnya saja misalnya pakai garam dapur ya teman-teman saya kasih setiap ikan sekitar satu cupit dan mulai susah diambil ini karena ada aturan yang sedikit susah diambil kita kasih semuanya ini enggak kebanyakannya teman-teman sudah lalu yang kedua saya kasih obat biru supaya kalau ada bakteri-bakteri pas kasih makannya aman ya teman-teman ini soalnya saya kasih makannya itu ika atau ikan hidup apa yang hidup-hidup seperti cacing sutra dan lain-lain nah ini saya bisa kasih satu tetes satu ikan setiap tetes ya untuk jangan banyak-banyak karena kebanyakan juga enggak enak dilihat saya ya temen-temen tetes 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 dan biasanya saya kasih makan cacing sutra ini ini nah untuk biar enggak takut kena sisih nanas atau ikan kena penyakit saya kasih pakannya ini satu teres kebetulan ini sudah saya kasih tadi jadi enggak perlu dikasih lagi secukupnya aja itu lalu selanjutnya saya biasanya kasih ini teman-teman dan ketapang ini kebetulan basah karena baru aja saya cuci karena kotor saya ambilnya di jalan ya temen-temen kalau mau yang ulan itu juga bisa tergantung temen-temen mau dikasih yang ulan atau tidak tapi kalau saya pribadi lebih suka enggak ulan supaya lebih ringkas aja sih makanya ya kita kasih secukupnya aja ya teman-teman seperti contoh ini kita kasih secukupnya supaya warna akuariumnya enggak terlalu coklat karena tidak bisa dinikmati kalau mau dibuat coklat yang enggak masalah fungsinya itu buat mempercepat mutasi teman-teman nah kita pakai sedikit aja sih tapi apa kayak segini ya teman-teman untuk satu tak taruh tak gini dan yang lainnya pun juga begitu ini juga konservasi ntar ya teman-teman saya superein satu-satu ini ngasih kalau mau kasih lebih banyak ya enggak masalah cuma tergantung temen-temennya lah mau kasih berapa banyak kalau saya sisa kekehatan dengan coklat aja supaya enggak terlalu coklat-coklat banget saya bisa masih bisa dilihat ya ini saya kasih lagi ini batangnya enggak diperlukan ya teman-teman kan ada batangnya nih kita ambil aja enggak diperlukan karena tangan satu tangan satu ini agak susah teman-teman jadi mohon maaf kayak kelihatan diopo-opo ngasih lagi terakhir yang ini gua nggak ada kan ya ini betina terakhir jangan terlalu banyak cukupnya ya begini temen-temen nampakannya kalau dikasih ketapang ya masih belum kelihatan coklat ya temen karena baru saja dimasukin cuma seperti ini contohnya kalau om om beri ketapang lalu untuk pakannya saya lebih membiasain untuk memberi pakan yang hidup ya temen-temen karena eh kalau enggak hidup rasanya gimana itu lihatnya kasih makannya kuranglah kurang enak cuma kalau yang hidup ini mudah terkena penyakit karena itu saya saranin untuk setiap pemberian pakan lebih baik dikasih obat biru walaupun sudah dikasih obat biru dikasih lagi aja nggak papa jadi kalau saya biasanya casin sutra airnya saya buang saya kasih air lagi kasih obat biru kalau sorenya saya juga gitu jadi kok lebih tepatnya dua kali sekal 21 hari dua kali untuk pemalui mengganti air dan memberi obat biru untuk cacing sutra ya temen-temen ini tapi ini saya beri makan memang pakai takarannya tangan aja ini kita tutup dulu sekatnya kita kasih skat saya bisa ditemui lihat kalau pas makan ini ini saat memberi makan ya temen-temen saya bisa biasa kasih yang hidup-hidup untuk makanannya nih biasanya saya kasih dua kali sehari dengan enggak terlalu banyak ya temen-temen supaya enggak membuat air kotor mungkin begitu video dari saya apabila ada salah salah kata soal maaf jangan lupa untuk like dan subscribe ya temen-temen terima kasih selamat menikmati